Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Melania Yanuharti Kasari dari kelas kewirausahaan 1 ingin menjelaskan tentang bisnis produk saya yaitu Maybelline disini ada beberapa tim saya nah disini ada produk yang ingin saya jual yaitu ada meja belajar minimalis untuk masalahnya itu karena setiap hari ada orang yang baru lahir dan mereka wajib belajar 12 tahun maka dari itu untuk para siswa di Indonesia pasti akan membutuhkan meja belajar yang nyaman untuk belajar di rumah nah untuk solusinya nah solusinya itu di Maybelline ini kita membuat produk dimana didesain khusus untuk para pelajar agar mereka nyaman untuk belajar sangat didesain khususnya untuk para pelajar milenial lalu disini ada customer targetnya pertama itu ada pelajar karena pelajar itu butuh meja belajar untuk belajar di rumah ataupun mengerjakan PR dan para pekerja dimana pekerja itu butuh juga untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah lalu ada market sizing lalu disini ada competitor dan positioning dimana untuk mebel aja itu ada haliza furniture dan ada mebel dengan jasa pasang itu vinoti mebel dengan jasa kirim itu abadi jaya dan untuk harga yang affordable itu ada bintang jaya lalu bisnis modelnya kita mendapatkan 20% itu dari supplier dan kita juga dapat 30% dari klien dimana satu produk kita mendapatkan keuntungan yaitu 40% funding dan allocation itu kita butuh 120 juta dimana bagiannya itu ada 75 juta untuk material atau bahan-bahan 35 juta itu untuk gaji karyawan dan 10 juta itu untuk biaya operasional lain seperti air, listrik dan lain-lain lalu ada perjalanan kita yaitu 2017 kita baru buka 2018 kita mempunyai dua store 2019 kita mendapatkan award 2020 kita akan membuka store baru lalu marketingnya itu untuk offline sponsorship gathering dan pamflet lalu online-nya itu ada instagram youtube dan website nah disini ada kontak untuk pemesanan ada nomor telpon email dan website kita sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh